Kaisar Gaozu dari Tang lahir dengan nama Li Yuan. Nama kehormatan Sude, merupakan kaisar pendiri dinasti Tang di Tiongkok. Di bawah dinasti Sui, Li Yuan adalah gubernur di wilayah Shansi Modern, dan berpusat di Taiyuan. Pemerintahan Kaisar Gaozu segera menghadapi tantangan besar Sui Ju, seorang pemimpin agraris yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Qin. Pada musim bugur tahun 618, Sui memanfaatkan penyakit Li Ximin untuk mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Li Ximin dan Liu Wenjing di dataran Kiansui dan mendekati Chang'an. Sebagai tanggapan, Gaozu mencoba membuat aliansi dengan Li Gui, Pangeran Liang, yang antara wilayah kekuasaannya dan negara bagian Kintang Sui berada, menulis Li Gui dan berasumsi sebagai sepupu. Li Gui sempat menyampaikan kepada Gaozu. Sementara itu, sebelum sempat menyerang Chang'an, Sui Ju meninggal karena sakit dan digantikan oleh putranya Sui Rengau, yang merupakan seorang komandan yang cakap tetapi telah mengasingkan para jenderalnya karena kekejamannya. Li Ximin segera bisa menyerang Sui Rengau di Gaozu, dan memaksa Sui Rengau untuk menyerah. Sementara itu, Li Mi, yang dikalahkan pada awal tahun dalam serangan mendadak pada pertempuran Yanshi oleh jenderal Sui Wang Sicong, melarikan diri ke wilayah Tang dan tunduk pada Gaozu. Jenderal Li Mi, Su Siji, yang menguasai sebagian besar bekas wilayah Li Mi juga kepatuhan, dan kaisar Gaozu yang terkesan dengan kesetiaan Su kepada Li Mi menganugerahkan nama keluarga kerajaan Li pada Su. Gaozu mengangkat Li Mi sebagai adipati Singh, namun hanya mengangkatnya menjadi Menteri Pesta, sebuah jabatan yang dianggap Li Mi di bawah statusnya. Sekitar tahun baru 619, Li Mi meminta izin kaisar Gaozu untuk pergi ke timur untuk membujuk beberapa mantan bawahannya agar tunduk pada Tang, tetapi begitu dia meninggalkan Chang'an, dia berencana memulihkan kemerdekaannya. Dia disergap dan dibunuh oleh Jenderal Tang Seng Yanshi, pada musim semi tahun 619, Wang Sicong diloyang memerintahkan Yang Tong menyerahkan tahta kepadanya, mengakhiri dinasti Sui dan mendirikan negara baru Seng. Sekitar waktu yang sama, Li Gui, sambil menyatakan bahwa ia ingin menjadi warga Tang, menolak merekrut pangeran Liang oleh Tang, malah menyatakan dirinya sebagai kaisar Tang. Pada musim panas tahun 619, pejabat Li Gui, An Sing Gui, yang sebelumnya adalah pejabat Tang, memberontak melawan Li Gui dan menangkapnya, lalu tunduk kepada Tang. Gaozu mengakhiri Li Gui dan memasukkan wilayah kekuasaannya ke Tang. Pada waktu yang sama, pemimpin pemberontak Du Fuei, yang menguasai An Hui Moden, penyerahan pada Tang, Selatan dan Gaozu juga menganugerahkan nama keluarga pemerintahan Li kepadanya, sehingga menjadi pangeran Wu. Demikian juga Luo Yi, yang menguasai wilayah Beijing modern menyerah, dianugerahi nama keluarga kerajaan Li, dan diangkat menjadi pangeran Yan. Sementara itu, Tang menghadapi ancaman serius lainnya, Liu Wuzu yang kini bertekad untuk bergerak ke selatan melawan Tang. Kaisar Gaozu mengirim Pei Ji melawan pasukan Liu yang maju, tetapi Pei dikalahkan oleh Liu, yang kemudian mengepung Taiyuan. Liu Wanji melarikan diri kembali ke Chang'an, dan sebagian besar sansi modern direbut oleh Liu. Kaisar Gaozu kemudian mengirim Li Ximin melawan Liu, dan pada musim panas tahun 620, Li Ximin telah mengalahkan Liu, memaksanya melarikan diri ke Turki Timur. Wilayah Liu dimasukkan ke dalam Tang. Akan tetapi, pada waktu yang hampir bersamaan, Do Ji Ande, Pangeran Xia, melakukan serangan besar-besaran terhadap kota-kota yang telah tunduk pada Tang. Di Hebei dan Henan Modern, di utara Sungai Kuning, merebut hampir semuanya dan merebut sekutu Kaisar Gaozu, Li Sentong Pangeran Huayan, saudara perempuan Kaisar Gaozu, Putri Tongan, dan ayah Li Xiji, Li Gai ditawan. Dengan Li Gai dalam tahanan Do, Li Xiji juga menyerah kepada Do. Pada tahun 620, Li Xiji, bekerja sama dengan Jenderal Tang lainnya yang menyerah kepada Do, Li Sang Hu, berencana untuk menyergap Do, tetapi rencana tersebut terbongkar, Li Sang Hu terbunuh, dan Li Xiji melarikan diri kembali ke Tang. Pada tahun 620, Li Fui merebut sebagian besar wilayah penguasaan agraris lainnya, Li Zitong, Kaisar Wu, di wilayah hilir Sungai Yangse, atas nama dinasti Tang. Li Zitong, pada gilirannya, mengalahkan dan merebut alih wilayah Shen Faxing Pangeran Liang, yang kira-kira sekarang disebut Zhejiang. Setelah Li Ximin mengalahkan Liu, ia memulai kampanye melawan negara bagian Wang, Zheng, pada musim bugur tahun 620. Awalnya ia tidak dapat mengalahkan Zheng secara telak, namun pada musim semi tahun 621, ibu kota Zheng, Lu Yang, dikepung dengan ketat, meskipun ia tidak dapat merebutnya. Wang meminta bantuan dari Do. Yang terakhir setuju, khawatir bahwa kemenangan Tang atas Zheng juga akan berarti kematian dirinya sendiri, namun pada saat yang sama ingin mengeksploitasi kelemahan Zheng dan mengklaim wilayah kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Kaisar Gaozu awalnya takut Do dan Wang akan mampu menangkap pasukan Li Ximin di antara mereka dan memerintahkan Li Ximin mundur, namun atas permohonan Li Ximin berubah pikiran dan mengizinkan Li Ximin tetap berada di wilayah Lu Yang. Li Ximin, atas pengepungan loyang, maju dan mengambil posisi di Hulao Pas. Pada musim panas tahun 621, pasukan Tang dan Xia bertempur di Hulao, dan Li Ximin mengalahkan Do dan menangkapnya. Putus asa, Wang pun menyerah, dan sebagian besar wilayah Zheng direbut oleh Tang. Wilayah Xia juga direbut oleh Tang, tetapi setelah Kaisar Gaozu mengeksekusi Do, Jenderal Dou Liu Heita bangkit melawan Tang dan merebut sebagian besar bekas wilayah Xia, sementara Su Yuan Lang, seorang pemimpin pemberontak yang sebelumnya tunduk pada Zheng, juga memberontak, menempati wilayah Sandong Modern. Juga pada tahun 621, Li Xiaogong mengalahkan Xiaoxian Kaisar Liang, yang menguasai wilayah Hubei, Hunan, dan Duang Si Modern, memaksa Xiaoxian untuk menyerah. Di sisi lain, Letnan Li Fu Wei, Fu Gong Xi, mengalahkan Li Zhitong, memaksanya untuk menyerah juga. Wilayah Liang dan Wu direbut oleh Tang. Pada tahun 626, Li Ximin mengalami kemunduran dengan saudara-saudaranya Li Jiancheng dan Li Yuanji. Takut dengan apa yang mungkin dilakukan Li Ximin selanjutnya, Kaisar Gaozu menyerahkan tahtanya dan menjadi Tai Sanghuang, pensiun Kaisar. Ia meninggal pada tanggal 25 Juni tahun 635. Kaisar Dinasti Tang Taizong, tahun 598-649, lahir dengan nama Li Ximin, adalah Kaisar Dinasti Tang kedua di Tiongkok dari tahun 626 hingga 649. Ia membantu ayahnya, Li Yuan, untuk memberontak melawan dinasti Sui di Jinyang pada tahun 617, dan dianggap sebagai salah satu pendiri dinasti Tang. Taizong memainkan banyak peran penting dalam mengalahkan lawan-lawan yang berbahaya bagi dinasti dan mengkokohkan pemerintahannya di China. Taizong sendiri dianggap sebagai salah satu Kaisar yang berhasil memimpin Tiongkok dalam sejarah, dan rezimnya dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan pemerintahan untuk raja-raja selanjutnya. Masa pemerintahannya yang disebut, era Zemuan, dianggap sebagai salah satu masa kemasan dalam sejarah Tiongkok dan dijadikan sebagai bahan acuan belajar bagi calon putra mahkota kedepannya. Di era Zemuan, aspek ekonomi dan militer berkembang dengan baik. Lebih dari satu abad setelah Kaisar Taizong meninggal, Tiongkok menikmati masa kejayaan yang disebabkan oleh penyatuan kekaisaran di wilayah tersebut. Luas wilayah kekuasaan mereka meliputi sebagian besar wilayah yang dikuasai dinasti Han yang mencakup Vietnam, Xinjiang, dan wilayah Asia Tengah sejauh Kasahstan Timur. Era penyatuan ini memberikan fondasi untuk rezim Xuanzong, yang dianggap sebagai puncak kejayaan dinasti Tang. Pada tahun 630, Kaisar Taizong mengirim Jenderal Li Jing melawan Tujue Timur untuk menangkap Jia Li Han dan menghancurkan pemerintahan Tujue Timur. Hal ini membuat dinasti Tang menjadi kekuatan dominan di Asia Tengah dan Asia Timur. Dia juga melakukan beberapa operasi militer melawan Tarim Basin dan sekutu utama mereka, Tujue Barat. Mereka berhasil merebut wilayah Karahhoja pada tahun 640, wilayah Karasahar pada tahun 644, dan wilayah Kuca pada tahun 648. Taizong menaklukkan beberapa suku di sekitarnya, yang memanggilnya Han Surgawi. Masa pemerintahannya dikenal sebagai zaman kemasan Zenbuan. Taizong lahir di Wugong dari Li Yuan dan Nyonya Dou. Ia memiliki seperempat darah Xianbei, suku minoritas di Tiongkok Utara dari neneknya. Setelah berdirinya dinasti Tang, ia diangkat sebagai pangeran kin oleh ayahnya, sementara kakaknya, Li Jiancheng, diangkat menjadi putra mahkota. Namun, Li Ximin membunuh Li Jiancheng dan adik keempatnya Li Yuanji, pangeran ki pada tahun 626 dalam kudeta di gerbang Xuanwu. Dua hari kemudian, ia diangkat sebagai putra mahkota yang baru. Dua bulan kemudian, ia menjadi kaisar setelah ayahnya turun tahta. Taizong mengangkat di Balai Hangfeng Istana Cuiwei dan dimakamkan di bulan Agustus di Mausolemzau. Kaisar Gaozong terlahir Li Xi, adalah kaisar dinasti Tang ketiga, berkuasa dari tahun 649 hingga 683, meskipun setelah Januari tahun 665, pemerintahan banyak diurus oleh permaisuri keduanya, Wu Zetian. Kaisar Gaozong adalah putra dari Taizong. Pada masa menjelang akhir kekuasaannya, Kaisar Gaozong banyak dibantu oleh Wu Zetian akibat serangan struk yang menimpanya. Ia menyerahkan semua urusan negara kepada istrinya dan setelah Gaozong meninggal pada tahun 683, kekuasaan penuh jatuh ke tangan Wu Zetian. Sejarawan memandang Kaisar Gaozong sebagai penguasa yang lemah dan menyerahkan urusan negara kepada istrinya. Selama awal kekuasaannya, perluasan kekuasaan Tang yang dimulai Kaisar Taizong berlanjut, meliputi penaklukan Baekje, Gorguryo, dan Tujue Barat. Namun pada tahun 670-an, wilayah yang telah direbut jatuh ke tangan Tufan, Sila, Hitan, dan Balhai. Lebih buruk lagi, wilayah Tujue Barat dan Timur terus mengalami pemberontakan. Kaisar Suzong, setelah ia menjadi Kaisar, bertekad untuk merebut kembali tangan dari pasukan Yan, karena pasukan Yan menghadapi perlawanan sengit dari penduduk wilayah Guanzong, yaitu wilayah sekitar tangan, dan tidak mampu mempertahankan kekuasaan wilayah di bawah kendali yang kuat. Kaisar Suzong dikatakan ditinggalkan sendirian tanpa pendamping. Ia meninggal pada tanggal 16 Mei hanya 13 hari setelah kematian Kaisar Suzong. Li Fuguo mengeksekusi permaisuri Zhang, Li Xi, dan Li Xi'an, pangeran Yan dan kemudian mendeklarasikan Kaisar Liu sebagai Kaisar Daizong. Kaisar Daizong, nama pribadi Liu, nama diubah pada tahun 758 setelah diangkat menjadi putra mahkota. Kaisar Daizong adalah putra tertua Kaisar Suzong, Kaisar pertama dinasti Tang yang berhasil menjadi anak tertua. Selama pemberontakan An Xi, ia menjabat sebagai jenderal operasi gabungan Tang dan Huich yang merebut kembali ibu kota Chang'an dan ibu kota timur loyang dari negara bagian Yan yang memberontak. Dan pemberontakan An Xi, akhirnya digulingkan pada awal masa pemerintahannya, pada tahun 763. Namun, setelah itu, negara Tang diganggu oleh para panglima perang seperti Tian Cheng Xi, Li Bao Chen, dan Liang Chong Yi yang pada dasarnya mengatur wilayah mereka sebagai negara merdeka dan hanya berjanji setia kepada pemerintahan Kaisar. Hal ini akan menjadi bencana bagi generasi mendatang karena Kaisar Tang berikutnya tidak dapat menyingkirkan atau mengendalikan para panglima perang ini dan kekuasaan pemerintah pusat perlahan-lahan terkikis dan berkurang. Kekuasaan para panglima perang tidak akan mencegah wilayah Barat Tang untuk dikuasai oleh invasi Tibet dan akhirnya kalah dari Kekaisaran Tibet, yang bahkan berhasil merebut Chang'an pada tahun 763 untuk waktu yang singkat sebelum diusir. Kaisar Daizong dipuji karena menyingkirkan Kasim Korup Li Fuguo, yang telah menempatkannya di atas tahta menggunakan kekuatan dan pengaruh politik mereka sendiri. Kemudian sisa masa pemerintahan Kaisar Daizong juga akan didominasi oleh orang-orang seperti Kasim Cheng Yuanzen dan Yu Chao It, serta kancelir Yuanzai. Perlu juga dicatat bahwa Kaisar Daizong menjadi Kaisar Tang pertama yang naik tahta melalui manuver para Kasim. Kaisar Daizong sendiri juga dikatakan terlalu taat pada agama Buddha. Pada musim panas tahun 779, Kaisar Daizong jatuh sakit dan meninggal. Li Kuo menggantikannya sebagai Kaisar Daizong. Kaisar Daizong dari Tang tahun 742-805, nama pribadi Li Kuo, adalah seorang Kaisar dinasti Tang Tiongkok dan putra sulung dari ayahnya Kaisar Daizong. Masa pemerintahannya yang berlangsung selama 26 tahun merupakan masa pemerintahan terlama ketiga di dinasti Tang setelah Kaisar Xuanzong dan Kaisar Gaozong. Kaisar Daizong dari Tang tahun 833-873, Neli Wen, kemudian diubah menjadi Li Cui, adalah seorang Kaisar dinasti Tang di Tiongkok. Ia memerintah dari tahun 859-873. Kaisar Daizong adalah putra tertua Kaisar Xuanzong. Setelah kematian Kaisar Xuanzong pada tahun 859, Kaisar Yizong ditempatkan di atas tahta oleh Kasim Wang Zhongshi, yang membunuh Kasim lain yang mendukung putra Kaisar Xuanzong lainnya, Li Zi Pangeran Kui. Menurut sejarawan tradisional, Kaisar Yizong tidak terlalu memperhatikan urusan pemerintahan namun memilih untuk hidup dalam kemewahan, menjadi pecandu alkohol dan dikelilingi oleh wanita sementara pemerintahnya memungut pajak yang besar terhadap warganya. Sebagai seorang penganut Buddha yang sangat taat, bahkan lebih dari ayahnya, ia sering mengadakan upacara-upacara besar Buddha sepanjang tahun serta sering mengadakan pertunjukan musik di istana. Jika hiburan itu sesuai dengan keinginannya, Yizong tidak hanya akan memberikan penghargaan yang besar kepada para penghibur tetapi juga memberikan pangkat di pemerintahan. Kaisar Yizong akhirnya menghabiskan perbendaharaan kekaisaran yang terkumpul selama pemerintahan ayahnya. Kesulitan yang ekstrim, termasuk kelaparan, menyebabkan pemberontakan agraria yang meluas di akhir masa pemerintahannya. Pemberontakan tersebut akan mengganggu pemerintahan putranya, Kaisar Shizong. Pada akhir tahun itu, Kaisar Yizong jatuh sakit kritis. Karena dia tidak menunjuk ahli waris, Kasim Liu Xingxian dan Han Wenyu mendukung putranya yang berusia 11 tahun, Lian, pangeran pu sebagai ahli warisnya. Liu dan Han mengeluarkan dekrit atas nama Kaisar Yizong yang mengangkat putra mahkota Lian. Kaisar Yizong meninggal keesokan harinya, dan Lian naik tahta sebagai Kaisar Shizong. Shiziming, tahun 703-761, atau Shizugan, adalah seorang jenderal dari dinasti Tang, yang mengikuti teman masa kecilnya An Lusan memberontak melawan Tang, dan kemudian menggantikan putra An Lusan An Kingsu sebagai Kaisar Negara Yan dan memproklamirkan pendirian kerajaan An Lusan. Tidak diketahui kapan Shizugan lahir, konon kabarnya ia dilahirkan sehari sebelum temannya An Lusan dan mereka tumbuh bersama. Dia berasal dari keturunan bangsa nomaden Tujue, dan digambarkan bertubuh kurus dengan kulit halus serta berperangai tidak sabar. Setelah dia dan Antumbu besar, mereka berdua dikenal karena keberanian mereka. Namun, ia orang miskin dan status sosialnya rendah sehingga dipandang hina oleh orang-orang di daerahnya. Akan tetapi ada seorang putri bangsawan setempat kelak menjadi permaisuri Xin, yang bersikeras untuk menikah dengannya meskipun ditentang oleh keluarganya, dan mereka akhirnya berhasil menikah. Pada tahun 755, An Lusan bangkit melawan pemerintahan Kaisar Suansong dan Shiziming bertugas di bawahnya. Awalnya, komando Tang di utara Sungai Kuning hampir semuanya diserahkan kepada An, sehingga An dapat dengan cepat maju ke selatan dan merebut ibu kota Tang di timur, Loyang. Namun sekitar tahun baru 756, pejabat Yan Gaoqing, yang sebelumnya telah diserahkan kepada An, bangkit melawan An di komando Changshan, di mana dia menjadi gubernur, yang menyebabkan banyaknya komando lain yang berbalik melawan An juga. An, yang saat itu berada di Loyang, mengirim Xi dan Li Liji untuk menyerang komando Changshan dan Boling. Hanya delapan hari setelah pembelotan Yan, Xi dan Kaisi ditiba di Changshan dan menangkap Yan, yang dikirim ke Loyang dan dieksekusi. Xi, Li, dan Kai kemudian menyerang komando lain yang telah bangkit bersama Yan, dan mereka menyerahkan kembali kepada An, yang menyatakan dirinya sebagai kaisar negara bagian Yan yang baru. Lu Kuan Cheng, gubernur komando Raoyang, menolak untuk menyerah, dan Xi mengepung Raoyang tetapi tidak dapat dengan cepat merebutnya, dan terpaksa menghentikan pengepungan ketika Jenderal Tang Li Guang ditiba dengan pasukan bantuan dari sirkuit Hedong. Selanjutnya, dia dan Li Guang diserta Jenderal Tang lainnya, Buo Ziyi, terlibat dalam sejumlah pertempuran, yang sebagian besar merugikan Xi, yang akhirnya menyebabkan banyak komando bangkit melawan An lagi. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran, dan pada satu titik, An mempertimbangkan untuk meninggalkan Loyang dan kembali ke utara. Namun pada akhirnya, situasi berubah ketika Jenderal Tang Ge Su Han dikalahkan dicelakong oleh Jenderal Yan lainnya, Cui Qian Yu, dan pasukan Yan berhasil merebut Chang'an dan memaksa Kaisar Suan Zong dan putra mahkotanya, Li Heng, dengan Li Heng melarikan diri ke Ling Wu dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar di sana, sebagai kaisar Su Song. Buo dan Li Guambi meninggalkan kampanye mereka melawan Xi dan pergi ke Ling Wu juga, sehingga memungkinkan Xi untuk mengamankan sebagian besar wilayah utara Sungai Kuning untuk Yan. Ketika Liu Zheng Chen, yang bangkit melawan An di Ping Lu, melakukan serangan mendadak ke Fanyang, Xi mengalahkan Liu, memaksanya melarikan diri kembali ke Ping Lu. Xi Siming segera meninggalkan putra permaisuri Xin, Xi Cao Qing yang bertanggung jawab atas Fanyang dan menuju ke selatan. Ia dengan cepat merebut prefektur Bian dan Loyang, namun upayanya untuk maju ditolak oleh pasukan Tang di Heiang, dalam bahasa modern Xiao Zuo, Henan dan prefektur San, dan kedua sisinya menemui jalan buntu. Saat ini, Xi digambarkan sebagai orang yang kejam dan cenderung membunuh, meneror pasukannya. Dia lebih menyukai Xi Cao Qing daripada Xi Cao Yi dan mempertimbangkan untuk mengangkat putra mahkota Xi Cao Qing dan membunuh Xi Cao Yi. Pada suatu malam, Luo memimpin 300 tentara dan menyergap Xi Siming, mengikatnya dan kemudian mulai kembali ke Loyang bersama pasukannya. Dalam perjalanan kembali ke Loyang, Luo takut seseorang akan mencoba menyelamatkan Xi Siming, dan akhirnya Luo mencekiknya sampai mati. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.